Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saluh bumi swastiastu namo budaya Rahayu rahayu sagung tumati Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia Amin Kita lihat bahwa Islam sangat jelas Di dalam menetapkan nafsat ada ilmunya DNA tidak masuk dalam hal ini Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan Untuk mencari atau untuk mengetahui tentang Bukan urusan nasab Kalau nasab sudah ada di dalam Islam Bahaya sekali nanti Sebab kalau DNA itu tidak kenal akad nikah Biarpun tidak nikah DNA bisa saya nyambung Tidak ada pernikahan Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa Adalah dengan pernikahan yang sah Itu dari segi Anda Penilaian Anda Dan baik untuk Anda Tapi bukan Baik untuk saat ini Oke Kalau memang permintaanmu untuk kejahatan Apakah menurut Anda Yang bertebaran Habib-Habib dari Dari Robito alawiyah itu Menurut Anda apakah benar Sudah banyak yang tahu loh Kalau Robito alawiyah yang dari Yaman Itu Bentukan Belanda Umurnya masih muda Belum 95 tahun Bentukannya Dan lagi ingat Dia sudah Memfitnah Turunan Wali Songo Bahwasannya Turun Wali Songo Tidak ada Kedua Dia berani menghina Ulama Peribumi dengan Sebutan corot-corot Apakah itu Tidak Suatu kejahatan Dia mengaku Turun Nabi Tapi Mulutnya kotor Bak Comberan Apakah Anda Masih Membela Dari Kubu Robito alawiyah Hai Bu Yahya Pemikiranmu Picik Kata Anda DNA Sudah melanggar Atau Keluar dari Aturan Islam Ingat Bu Yahya Yahya Keilmuan Terus Berkembang Karena Hanya itu Yang bisa Membuktikan Bahwa asli Dan Tidaknya Nasab Nabi Apakah Apakah Anda Setuju Dengan Membongkar Makam Nabi Muhammad Seperti Yang dikatakan Bahar Sumit Itu Ingat Ingat Bu Yahya Yahya Jangan Merasa Sok Benar Sok Pintar Sok Ahli Dulu Saya Suka Dengan Kelembutan Anda Pemikiran Anda Tapi Dalam hal Ini Saya Menolak Bahkan Saya Bisa Menelai Anda Keliru Dan Salah Besar Apakah Anda Setuju Ulama Peribumi Selalu Dihina Diinjak Injak Dan Rakyat Peribumi Diperbudak Oleh Habib Habib Paso Sungguh Pemikiran Anda Terbalik Saya Tidak Setuju Dengan Pemikiran Anda Begitu Saja Pesan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Budaya Rahayu Rahayu Sagum Dumati Semoga Semamaku Yang ada Di bumi Selalu Berbahagia Amin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah 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 Sahabat Muzah Plural Yang saya hormati Dan saya banggakan Semakin Banyak Orang Yang bersuara Ini Menunjukkan Semakin Bagus Untuk Masyarakat Indonesia Karena Selalu Saya katakan Saya optimis Pada akhirnya Banyak Orang Indonesia Yang bakal Sadar Terhadap Peristiwa ini Terhadap Fakta ini Siapa yang Sebetulnya Benar Dan siapa Yang sebetulnya Bersembunyi Di atas Nama Kebenaran Benar Busuk Ya Termasuk Buya Yahya Ya orang kan Sudah sadar Sekarang Bahwa Ketenaran Seseorang Keterkenalan Seseorang Saya selalu Katakan ini Tidak Lantas Menjadikan Setiap Apa yang Diucapkannya Sebagai Legitimasi Atas Kebenaran Enggak Orang sudah Paham Sekarang Ketika Buya Yahya Kemudian Ngomong Kritik Bahkan Mengatakan Kurang Ajar Ini Kakek-kakek Sudah berbicara Berani Mengkritik Karena Ya Iya dong Harus Dikritik dong Meskipun Beliau ulama Banyak Jamaahnya Kenapa Karena Enggak Jelas Apa yang Diucapkan oleh Buya Yahya Itu Sangat Gampang Dipatahkan oleh Logika Sederhana Enggak usah Enggak usah Logika Jauh Gitu loh Dan Kualitas Buya Yahya Tidak Seterkenal Yang orang lain Kira Oh kualitasnya Seperti ini Menanggapi Persoalan Ini Dengan Seperti itu Gitu loh Selain Selain Tersederhana Kan ada Ilmunya Ada Risetnya Ada Penelitian Kayak Jiiman Enggak Dibahas Itu dia Eh Satu kali lagi Yang kayak gini Itu perlu Untuk kita Putar Untuk kita Bagikan Satu lagi Stigma Mereka Yang Seolah Menyeramkan Mengrikan Membentengi Dirinya Agar Tidak Boleh Tembus Kritik Bahkan Kalau ada Orang Yang Mengkritik Dirinya Langsung Didatangi Dikeruduk Dipersekusi Lulantah Lemuk Tak berdaya Menghadapi Fakta Sekarang Yang ternyata Masyarakat Jengkel Melihat Kelakuan Seperti itu Masa iya Mereka Dibentengi Dari kritik Sementara Dianya Merekanya Seenaknya Mengkritik Bahkan Menghina Bahkan Menghujat Bahkan Memprovokasi Ini kan Enggak fair Dia bisa Bebas berbicara Kita gak bisa Bebas berbicara Dia bisa Menganjing-anjingkan Mencurut-curutkan Membabi-babipan Membagong-bagongkan Kita gak Boleh berbicara Ini apa-apahan Kan stigma itu Yang mereka Bangun tuh Seolah-olah Dibentengi Di sekelilingnya Jangan sampai Ada yang Mengkritik Bila ada yang Mengkritik Langsung Kelompoknya Datang Pendukungnya Datang Pecintanya Datang Ini harus Dihilangkan Stigma-stigma Kayak gini Dan tidak boleh Ada orang yang Bermain Seperti itu Di republik ini Tidak boleh Ada sekeliling-sekeliling Yang melakukan Seperti itu Di republik ini Ya Dan Dan Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara kita Terus gemakan Terus gemakan Ya Terus gemakan Terus gemakan